Kita ke informasi lainnya Pemirsa menanggapi video viral warga menandu jenazah dari Puskesmas menuju rumahnya dengan jalan sejauh 5 km lantaran tidak dipinjamkan ambulans. Ini ternyata berujung pada adanya gelombang aksi. Masa menggelar aksi di depan Puskesmas, Kampalagian, Polewali Mandar menuntut kepala Puskesmas. Ini dicopot dari jabatannya. Aksi unjuk rasa ini dilakukan masa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa dan masyarakat di depan Puskesmas, Kampalagian, Polewali Mandar. Aksi yang awalnya hanya memblokade jalan berakhir ricuh karena adanya sejumlah orang yang berusaha membubarkan aksi. Bahkan pria yang mengaku keluarga pasien yang tengah dirawat di Puskesmas ini menantang para pendemo untuk berduel. Beruntung aparat kepolisian menenangkan pria tersebut dan unjuk rasa kembali dilanjutkan. Dalam unjuk rasa ini masa meminta Kepala Puskesmas dicopot, di mana masa menilai pihak Puskesmas abai menjalankan tugasnya. Dari tadi audiensi dan dokumentasi dari pihak kampus, itu kami tidak menilai hasil. Dan kemudian saya katakan bahwa kampus tidak bertiga terhadap mas aksi karena dia main seenain aja saja masuk. Dan kami akan terus melanjutkan perjuangan sampai di pemerintahan terhadap dan dinkes. Masa emosi mengetahui peristiwa yang viral di media sosial karena seorang pasien yang meninggal dunia akibat sakit harus ditandu dari Puskesmas menuju rumah duka sejauh 5 km. Pihak Puskesmas berdali jika peristiwa yang terjadi pada hari minggu lalu lantaran ambulans yang ada di Puskesmas hanya digunakan untuk membawa pasien rujukan. Rencananya aksi unjuk rasa akan kembali dilakukan besok dengan mendatangi kantor DPRD Pole Wali Mandar. Dari Pole Wali Mandar, Sulawesi Barat, Kuzer Zainal, AINUS, Maporkan.